Intro Selamat datang di channel Inspirasi Sebelum melanjutkan videonya, silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya, oke? Majalah Forbes telah merilis daftar orang-orang terkaya di dunia 2020 Secara global, terdapat 2095 miliarder di seluruh dunia dalam daftar tersebut Dari keseluruhan jumlah tersebut, terdapat 15 miliarder yang berasal dari Indonesia Berikut ini 10 orang terkaya di Indonesia 2020 Terkaya pertama, Robert Budi Hartono Robert Budi Hartono, total kekayaannya adalah 13,6 miliar USD atau setara 218 triliun rupiah Robert Budi Hartono mungkin menduduki posisi ke-80 di daftar orang terkaya di dunia Namun, namanya berada di jajaran paling atas untuk miliarder di Indonesia Lelaki berusia 79 tahun ini mendapatkan pundi-pundi kekayaannya melalui perbankan dan rokok Ia berinvestasi di PT Bank Sentral Asia TBK atau BBCA Namun dibanding 2019 lalu, kekayaannya turun 1,66% atau sekitar 244 juta USD Ia bersama saudaranya Michael Bambang Hartono, yang juga ada di deretan orang terkaya Forbes, memperoleh keuntungan dari investasi di BCA Hartono membeli saham BCA dari Salim Group tahun 1997-1998 saat krisis ekonomi Asia terjadi Terkaya kedua, Michael Bambang Hartono Michael Bambang Hartono, total kekayaannya adalah 13 miliar USD atau setara 208 triliun rupiah Berbeda dengan sang adik, Michael Bambang Hartono berada di posisi ke-86 dunia Sama seperti saudaranya, ia berinvestasi di perbankan dan perusahaan rokok Ia kini telah berusia 80 tahun Kekayaan Michael Bambang Hartono di 2020 ini turun 1,66% atau sekitar 234 juta USD Dengan saudaranya, ia juga memiliki perusahaan elektronik Polytron dan saham di startup GameRazer Michael Bambang dikenal sebagai atlet catur yang menyumbangkan medali perunggu di ASEAN Games 2018 Terkaya ketiga, Sri Prakas Lohia Sri Prakas Lohia, total kekayaannya adalah 4,5 miliar USD atau setara 69 triliun rupiah Sri Prakas Lohia membangun bisnisnya dari memproduksi PET dan bisnis petrokimia lainnya Pada 1970-an, Forbes mencatat dia dan ayahnya pindah dari India ke Indonesia Di mana mereka mendirikan Indorama sebagai perusahaan pembuat benang pintal Sekarang perusahaan ini berkembang dan mendiversifikasi bisnis ke pembangkit tenaga listrik, petrokimia Membuat produk industri termasuk poliolevin, pupuk, bahan baku, tekstil, dan sarung tangan medis Lohia tetap sebagai chairman Indorama, tetapi tinggal di London Putranya Amit adalah wakil chairman Adik laki-lakinya Lohia, juga seorang miliarder, tinggal di Thailand Terkaya keempat, Keluarga Tahir Keluarga Tahir, total kekayaannya adalah 4,1 miliar USD atau setara 66 triliun rupiah Keluarga Tahir berada di urutan 437 dunia Pentolanya Datuk Seri Tahir Nama lahirnya Ang Jun Ming Yang lahir di Surabaya ini merupakan pengusaha, investor, sekaligus pendiri Mayapada Group Perusahaan ini membawai holding company dan memiliki beberapa unit bidang usaha Seperti berbankan, TV berbayar, media cetak, properti, sampai rumah sakit Di 2020 ini, kayaannya turun 0,14% atau sekitar 5 juta USD Anaknya Grace adalah presiden komisaris propertindo mulia investama Dan istrinya Rosie adalah anak dari pengusaha Mukhtar Yadi Terkaya kelima, Prayogo Pangestu Prayogo Pangestu total kekayaannya adalah 3,5 miliar USD atau setara 56 triliun rupiah Prayogo Pangestu tercadar di Forbes sebagai orang kaya dunia Di deretan 538 Kekayaannya turun 5,5% tahun ini atau sekitar 293 juta USD Prayogo membangun perusahaan publik PT Baritu Pasifik TBK Sebelumnya Pasifik Lumber pada 1993 Di 2007, ia mengakuisisi perusahaan petrokimia Chandra Asri Yang kemudian merger dengan Tripolita Indonesia Perusahaan ini kini menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia Di 2015, PT Chandra Asri Petrochemical TBK Bekerjasama dengan Michelin, pabrikan ban asal Perancis di Indonesia Terkaya ke enam, Khairul Tanjung Khairul Tanjung, total kekayaannya adalah 3,1 miliar USD atau setara 50 triliun rupiah Khairul Tanjung menjadi pengusaha ke 648 yang terkaya di dunia Ia merupakan pemilik Citicorp dengan sejumlah diversifikasi bisnis Pria berusia 57 tahun ini memiliki perusahaan media termasuk online dan televisi Ia juga memiliki bisnis retail melalui Carefour dan Transmart Ia juga mengontrol franchise Wendy's di Indonesia, Versace, Mango, dan Jimmy Choo Beberapa perusahaan yang menjadi portfolio investasi Citicorp diantaranya PT Bank Mega TBK, PT Bank Mega Syariah, PT Mega Capital Sekuritas, PT Mega Asset Management, PT Mega Finance, PT Asuransi Umum Mega, PT Garuda Indonesia, Transresort Bali, City Agro, Transmedia, dan The Trans Luxury Hotel Bandung Terkaya ketujuh, Mertua Sirotus Mertua Sirotus total kekayaannya adalah 1,8 miliar USD atau setara 29 triliun rupiah Mertua Sirotus merupakan pendiri Wilmar pada 1991 Bersama dengan Kho Kho Ngu Hong yang saat ini juga seorang miliarder Mertua sudah keluar dari Dewan Eksekutif Wilmar pada Juli 2018 Yang kini menjelma menjadi pedagang minyak sawit terbesar di dunia mengaju data Forbes Langkah Mertua ini terjadi beberapa hari setelah Greenpeace menuduh perusahaan pergabunan miliknya Dan perusahaan milik saudaranya, Gamma Krop, sudah menyapu ribuan hektare hutan Dalam kemitraan dengan grup Ciputra, Gamma Land membangun proyek di Jakarta Yang akan memiliki 15 menara apartemen dan kompleks pusat berbelanjaan Beberapa saudaranya juga berinvestasi bersama di bisnis semen dan properti Terkaya Kedelapan, Mukhtar Yadi dan Keluarga Mukhtar Yadi dan Keluarga, total kekayaannya adalah 1,7 miliar USD atau setara 27,20 triliun rupiah Mukhtar Yadi berada di posisi 1.267 dalam daftar orang terkaya di dunia Kekayaannya turun 2,8 persen atau sekitar 32 juta USD di 2020 ini Saat ini perusahaannya dijalankan oleh anaknya James dan Stephen Ia memiliki sejumlah usaha dari real estate, retail, kesehatan, media, serta pendidikan Cucunya John kini menjalani e-commerce matahari mall Ia juga menjalankan bisnis digital bank, Bank Nobu John Riyadi juga menjadi CEO PT Lipo Karawashi TBK Terkaya Kesembilan, Peter Sondag Peter Sondag, total kekayaannya adalah 1,6 miliar USD atau setara 26 triliun rupiah Peter Sondag berada di posisi 1.335 terkaya dunia Kekayaan pria berusia 70 tahun ini menurun 0,17 persen dari 2019 lalu Yang berada di kisaran 3 miliar USD Ia merupakan pemimpin Raja Wali Korpora Perusahaan investasi yang didirikan sejak 1984 Yang memiliki portfolio hotel, media, dan pertambangan Aset miliknya antara lain, hotel Four Seasons di Jakarta Penyedia internet Velo Network, dan Raja Wali Televisi Satu lagi asetnya, yaitu PT Express Transindo Utama TBK Operator Taksi Express Terkaya Kesepuluh, Murdaya Po Murdaya Po, total kekayaannya adalah 1,2 miliar USD atau setara 19,20 triliun rupiah Murdaya Po ada di urutan 1730 sebagai orang terkaya di dunia Namun tidak ada detail apakah kekayaannya berkurang atau bertambah di laman Forbes Ia merupakan pendiri sentral cipta Murdaya Yang berinvestasi di minyak kelapa sawit, CPO, plywood, dan IT Ia memiliki Jakarta International Expo Salah satu konvensian senter terbesar di ibu kota Ia juga memiliki usaha properti PT Metropolitan Kencana Nah, itulah 10 orang terkaya di Indonesia Jika dirasa video ini ada manfaatnya, silakan share ke teman-teman dan saudara Anda Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya